Jenderal Bintang 3 Rusia merilis rencana jahat militer Ukraina menyerang warganya sendiri yang sedang mengungsi. Kemudian difilmkan dan alurnya dibuat seakan-akan serangan datang dari Barat. Rusia merinci lokasi serangan dan target plus lokasi datangnya Rudal Tokayu. Kemudian Presiden Ukraina akan membuat pernyataan yang dikutip media-media Barat jika tentara Rusia melakukan kejahatan perang. Pemerintah Ukraina sedang mempersiapkan serangan atas nama bendera Rusia terhadap stasiun kereta api yang penuh dengan pengungsi sipil, untuk menuduh Rusia melakukan kejahatan perang, kata Letnan Jenderal Mikhail Mizintsev, Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Jumat waktu Moskow. Menurut Mizintsev, Brigade Rudal ke-19 Angkatan Bersenjata Ukraina bermaksud, dalam waktu dekat, untuk menembakkan rudal balistik taksis Tokayu, penumpukan pengungsi di stasiun kereta api, di Lorsufaya, sebuah kota di wilayah Kharkov dan persimpangan rel utama. Untuk membuat serangan itu terlihat seperti datang dari wilayah yang dikendalikan oleh Republik Rakyat Donetsk atau pasukan Rusia, roket akan datang dari Staru Mikhailovka, sebuah desa di sebelah barat Donetsk yang dikuasai oleh pasukan Kiev, tambah jenderal itu. Tindakan semacam itu menunjukkan, sikap tidak manusiawi Ukraina terhadap nasib warga sipil, dan pengabayan sepenuhnya terhadap semua norma moralitas dan hukum humaniter internasional, kata Mizintsev. Kami memperingatkan terlebih dahulu negara-negara yang disebut, Barat yang beradab, yang dipimpin Amerika Serikat bahwa Federasi Rusia memiliki bukti operasional tentang kejahatan mengerikan yang akan datang dari rezim Kiev, tambah jenderal Rusia itu. Ian menekankan bahwa rudal taktis Tokayu, hanya digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, misil Tokayu juga menyerang pemukiman warga Ukraina di kawasan Novaya Kakovka namun ditembak jatuh sistem pertahanan udara Rusia. Misil yang sama ditembak ke pemukiman di Kramators, Ukraina dan menewaskan 50 warga sipil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!